Kepolisian daerah Riau menggagalkan upaya penyelundupan dan peredaran narkoba dalam jumlah besar dalam tiga hari terakhir di sejumlah wilayah Riau. Polisi menyita sebanyak 89 kg sabu, 967 butir Happy Five, serta 24.000 butir ekstasi, serta mengamankan delapan tersangka dari tiga kasus berbeda. Sebanyak 62 kg sabu merupakan hasil penindakan Direkturat Reserse Narkoba Pol Daryau di Bengkalis. Sisanya hasil pengungkapan Polresa Pekanbaru di dua tempat berbeda. Pengungkapan narkoba dalam jumlah besar tersebut merupakan hasil operasi gabungan jajaran Pol Daryau hanya dalam tiga hari. Namun dalam hal ini, polisi gagal menangkap bandar besar. Kebanyakan tersangka yang diamankan polisi hanya berperan sebagai kurir dan pengendali. Polisi kesulitan menangkap bandar besar karena dalam operasi penyelundupan antara bandar dan kurir menggunakan pola terputus. Sehingga antara keduanya tidak saling mengenal. Transaksi hanya dilakukan lewat telepon. Dalam hal tersangka yang ada di sebelah kiri saya ini, ini adalah sedikat narkoba yang kita bisa mengungkak dalam tiga hari ini. Saya ingin sampaikan bahwa tiga hari kita melakukan operasi ini, kita mulai dari Pekanbaru. Terima kasih bahwa Keporesta Pekanbaru menungkap awal satu kilogram di Pekanbaru dan diikuti dari Polda. Pertama 11 Oktober kemarin dengan penangkapan 40 kilo, tepatnya 39. Polda Riau menyatakan akan terus berkomitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Diswan dan Wahyu Palatehan melaporkan.